Pemirsa pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Mubah, Toha Tohet Rohman, resmi mendaftarkan diri ke KPU untuk maju ke Pilkada Mubah. Setelah melakukan pendaftaran, kedua pasangan ini langsung mendeklarasikan diri di depan ribuan pendukungnya. Pasangan Toha Tohet Rohman secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Musi Banyuasin pada Rabu 28 Agustus 2024 untuk maju dalam Pilkada Mubah pada November mendatang. Didampingi para pimpinan partai pendukung dan pendukungnya, pasangan dengan sebutan toman tersebut langsung mendatangi Aula KPU Mubah dan disambut langsung oleh Ketua KPU Mubah Sigit Nugroho, beserta komisioner lainnya, acara langsung dilanjutkan dengan penyerahan dokumen pendaftaran. Dalam kesempatan tersebut, pasangan Toha Tohet Rohman optimis akan menang dalam Pilkada Mubah kali ini dengan menargetkan perolehan suara di atas 60 persen dengan menggerakkan seluruh tim pemenangan baik dari partai maupun ralawan. Insya Allah, ketirian saya di sini, mudah-mudahan tahun depan insya Allah saya menjadi Bupati-Bupati di sini. Kemudian perlu saya sampaikan sedikit bahwa insya Allah. Masjubil Kadani, pas berjawab. Insya Allah, yang saya lakukan ada beberapa hal masalah kutubur, masalah kemiskinan, masalah kesehatan, masalah pendidikan. Berapa target suara, Pak? Jadi siapa ya? Jadi target kita harus 50 rupiah. Serta rekan-rekan media yang sangat saya panggapkan. Dalam kesempatan ini, Alhamdulillah kita menyampaikan berkas di KPU dan telah dikerima. Ini merupakan satu pertanda baik. Insya Allah, berkas sudah rekam dan mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi. Ini adalah satu syarat untuk bisa maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Maka dalam kesempatan ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami berterima kasih. Kami pasangan Toha Rohman, boleh dikatakan Toha Roh, Toha Rohman. Sangat berterima kasih atas diterimanya berkas oleh KPU dan kami telah menerima tanda terima dari KPU. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penyerahan dokumen pendaftaran, pasangan Toha Tohet Rohman langsung mendeklarasikan diri di hadapan ribuan pendukungnya di lapangan Kelurahan Balai Agung, Kota Sekayu. Dalam pencalonan ini, pasangan Toha Tohet Rohman mengatakan tidak akan banyak janji, namun ia akan memperjuangkan Kabupaten Mubal lebih baik lagi. Terutama di bidang kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan.